Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan baik saat ini apa akan menerangkan lewat video ini tentang belajar skrip PHP dan HTML yang sudah kalian tulis kemarin tulisannya merangkum atau mencatat keseluruhan itu sama saja tujuan dari tugas ini agar kalian mengenal bagaimana cara ada sebuah program terbentuk menjadi sebuah website atau toko online Mari kita lihat script-nya nah ini adalah script yang Bapak buat sebuah website yang akan menampilkan seperti ini inilah sebuah website yang Bapak buat saat ini bagaimana cara membuat website yang ada tampilan seperti ini inilah sebuah scriptnya ini disebut dengan belajar Hai script PHP dan HTML Mari kita akan bahas satu persatu di sini ada dua tab script yang pertama indeks HTML yang kedua haloh HTML nah indeks HTML ini tampilannya seperti ini Hai dan halo HTML bentuknya nya seperti ini scriptnya Hai hari kita bahas satu persatu di indeks HTML Hai baris pertama dog tipe HTML dog tipe HTML ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen disebutnya dog tipe itulah fungsinya itu memberikan informasi kepada web browser tentang versi dokumen HTML ini berfungsi berfungsi untuk menampilkan dokumen sintak Hai seperti itu jangan lupa setiap ada HTML terbuka harus ada HTML tertutup Hai seperti ini Hai nih Hai ATM ini berfungsi untuk menampilkan dokumen website atau sintak-sintak isi website yang ada tidak di dalam HTML di dalam HTML disebutnya seperti itu ada HTML terbuka dan juga ada HTML tertutup setiap ada program yang terbuka semuanya harus kita tutup Hai seperti itu karena kalau tidak tertutup program tidak akan bisa berjalan nah head head ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan metadata yaitu informasi-informasi halaman web head atau meta ini berfungsinya itu sama sebagai tempat untuk meletakkan metadata yaitu informasi-informasi halaman web Hai titel Hai titel ini berfungsi membuat judul menu bar di website browser contohnya Chrome nah my website ini contohnya seperti ini nah di atas ini di rungsi my website Hai tujuannya seperti ini untuk menampilkan di bagian tab browser Hai seperti itu Hai link real link real ini berfungsi untuk menghubungkan halaman web dengan file atau halaman lainnya Hai betuling itu menghubungkan Hai halaman web body body ini berfungsi Hai untuk menampilkan teks gambar link dan semua yang ditampilkan di pada web Hai seperti itu body ini badan atau bisa dibilang Hai tampilannya seperti ini Hai ada body pembuka ada body penutup Hai fungsi dari body ini menampilkan dari sebuah script script yang ada kita contohnya di dalam webnya Hai inilah body dari body itu ada tentang ada mitra kami kabar berita hubungi kami judul artikel pengertian program sampai Hai copyright 2009 Surya Andalas ini itu disebut dengan body 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 itu bagaimana bagaimana di dalam Hai badan badan web badan web badan web itu seperti ini Hai lihat scriptnya Hai nah di body disini disini ada tulisan copyright 2009 Surya Andalas nah seperti itu Hai fungsi dari body Hai fungsi dari body menampilkan isi script yang ada nah div 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 ini div class ini Hai berfungsi untuk mengelompokkan elemen atau teg-teg agar menjadi suatu grup itu contohnya Hai kelas ini Hai kelas ini Hai kelas ini A plus kelas 1 judul website kami Hai nah margoi ini ada pembuka dan ada penutup nah baik kita akan lihat isi materinya isi webnya Hai dilihat ya di kelas ini ini berfungsi untuk apa untuk mengelompokkan emn atau teg-teg agar menjadi suatu grup Hai baik kita akan lihat webnya Hai nah website kami ini adalah sebuah grup dimana Hai antara Hai script tentang kami ini Hai tidak terbentur dengan tulisan yang diatas Hai seperti ini Hai ada disebutnya ada pembatas Hai seperti itu gimana dip ini ada dip dip itu mengelompokkan suatu grup dip dipembuka disini pasti ada drip nutupnya nah disini dipnutupnya dimana dip ini fungsinya itu mengelompokkan suatu teg-teg yang ada Hai jadi satu grup nah seperti inilah Hai grup itu semacam lompok kolom seperti ini Hai dan kenapa tulisan ini bisa berjalan karena ada script yang disebut dengan markwi 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 ini agar tulisan website kami ini bisa berjalan dan hak plus satu ini adalah untuk Hai membesarkan huruf atau tulisan Hai coba kita lakukan contoh angka satu set nah pasti hai 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 kita refresh Hai masih tulisan sini ada angka satunya nanti kita Hai seperti itu Hai setannya kita guna dari haplos satu ini untuk membesarkan tulisan atau angka markwi ini hai 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 fungsinya itu untuk menggerakkan tulisan atau angka agar tulisan ini bisa berjalan seperti itu Hai fungsi dari ul dan li ini Hai fungsi itu sama dan script ini digunakan bersamaan fungsinya membuat di simbol dengan HTML seperti itu Hai nah yang sudah kalian tulis ul dan l ini bisa kalian lihat di sini Hai ul Hai nah h1-h6 heading tulisan dari kecil sampai besar hai 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 nah li itu bisa dibilangkan list Hai dan un itu un-under list Hai tujuannya sih hanya membuat di simbol dengan HTML seperti itu gimana contohnya itu hai 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 seperti li tentang kami li mitra kami li kabar berita li hubungi kami nah tampilan di scriptnya akan seperti ini menjadi kelompok Hai karena kenapa jadi kelompok seperti ini karena di dalam script itu ada di hai 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 yang mengelompokkan sebuah script seperti itu Hai cukup jelas tidak Hai pasti kalian cukup jelas dengan ngeliat script di dalam ini hai 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 nah di plus hero di plus content judul artikel Hai nah di sini ada tips juga ada div 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 dan h2 h2 ini adalah Hai berfungsi untuk membesar dan membesarkan sebuah tulisan karena h2 ini coba ayo kita lihat di scriptnya judul artikel hai 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 nah ada perubahan kan dari h1 dengan h2 h1 ini lebih besar tulisannya dan h2 ini agak lebih kecil tulisannya seperti itu itu untuk dan penulisan ya ya nah disini p ini berfungsi untuk melengkapkan barisan P ini Fungsi itu Melengkapkan barisan Apa sih melengkapkan barisan Contohnya Di tampilan Ini Pengertian program Ada yang dibilang spasi Atau Kalau sebuah word itu Kita enter seperti itu Melengkapkan barisan Seperti itu P itu berfungsi dengan melengkapkan barisan Fungsi dari P Kita lihat P Judul artikel Nah H2 ini Pengertian program karena ada P ini Secara umum Pengertian program adalah Himpuan atau kumpulan instruksi Tertulis Nah Itulah sebuah Tulisan biasa Dan P ini Fungsi itu Adalah Untuk Melengkapkan barisan Nah Pengertian ini Dan kedua ini Ada Ada Lengkap barisan Seperti itu Fungsi dari P Lengkap barisan Lengkap barisan Ada penutup dari Div juga Agar Tulisan ini menjadi Satu kelompok Seperti itu Di Plus Fouter Fouter ini Sebuah Gambar bawah Seperti itu Dan gambar itu Ada tulisan Seperti Copyright 2009 Surya Andalas Dan Setiap ada Pembukaan script Pasti Diakhir dengan Penutup script Bila Seperti itu Ini tampilan dari Index Atml Index Atml ini Scriptnya cukup Seperti ini Ada tulisan Ada script Script Nah Aref ini Kalian tahu tidak Aref ini Fungsinya apa Aref ini Berfungsi untuk Menentukan Have a link Dalam dokumen HTML Contohnya Seperti ini Halo HTML Halo HTML Halo HTML ini Salah satunya adalah Berfungsi itu Untuk Pemanggilan Di indeks HTML Pemanggilan Pemanggilan Indeks HTML Halo HTML HTML ini Secara tidak langsung Pemanggilan Dari sebuah script Di dalam Index HTML Seperti itu Index ini Kan Tampilan Di Layar Website Nah Karena Aref Hard Low HTML ini Ada di Tentang Kami Kalau Klik Kita Tentang Kami Akan Menunjukkan Tampilan Back to Jakarta Kita Klik Lagi Akan Tampil Seperti Ini Nah Scriptnya Bagaimana Lihat Di Halo HTML Nah Karena Scriptnya Sama Dan Ada Tulisan Back to Jakarta Seperti Itu Dan Disini Ada Tulisan IMAX Garis Miring Herald Titik JPG Ini Adalah Sebuah Gambar Pemanggilan Sebuah Gambar Nah Disini Juga Ada Pemanggilan Sebuah Gambar Img SRC Img Itu Kan Singkatan Dari IMAX SRC Itu Searching Seperti Itu Dimana Img SRC Ini Pemanggilan Dari Sebuah Gambar Dimana Gambar Ini Disimpan Di Dalam Folder Folder Dimana Foldernya Itu Di Dalam Sini Seperti Itu Ada Gambarnya Disini Lihat Nah Gambar Sebuah Laptop Seperti Itu Inilah Website Standar Yang Bapak Buat Untuk Kalian Pelajari Bagaimana Sebuah Website Terbentuk Dari Script Apa Website Itu Terbentuk Yaitu Dari Script Script Yang Ada Di Dalam Pembelajaran Script PHP Dan HTML Ini Cukup Jelas Untuk Info Video Ini Kalau Kalian Kurang Cukup Jelas Bisa Bisa Menghubungkan Bapak Kembali Lewat WA Atau Nomor Rampon Bisa Cat Bapak Pribadi Akan Bapak Jelaskan Sedetail Mungkin Karena Video Ini Cukup Lama Waktunya Akan Semakin Lama Untuk Masukin Ke Youtube Karena Proses Waktu Cukup Memakan Waktu Cukup Jelas Video Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh